Ketika Bandung akan banyak mendapat benefit dari 8,8 persen pertumbuhan ekonomi, insya Allah bisa tembus 10 persen dari 3 jam menjadi 30 menit, sehingga pergerakan manusia barang kan bisa lebih cepat. Itu akan membawa pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, sekitar 20 ribuan tenaga kerja akan diserap, dan insya Allah menjadi cikal bakal, konsep baru, kereta api cepat di pulau-pulau lain. Di Sumatera, di Sulawesi, dan lain-lain. Untuk potensi pariwisata sendiri kan, menunggu. Bayangkan orang Jakarta yang biasa 3 jam, 4 jam naik mobil, sekarang 30 menit mau lama di jalan, atau menit lama di Bandung, pasti pilih aja reaksi lebih cepat, untuk berlama-lama di Bandung. Kita tinggal di Bandung, kita di Jakarta juga.